Pemulangan jenazah pekerja migran Indonesia Ten Cui Fin, 52 tahun warga Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, berlangsung pada Senin pagi dengan penerbangan Garuda Indonesia melalui Bandara Supadio. Ten Cui Fin meninggal pada 17 Oktober karena sakit bocor jantung. Sebelum meninggal, ia sempat berobat ke rumah sakit di Kuala Lumpur. Terkait dengan kemungkinan itu jantungnya bocor, Pak. Nah, meninggalnya itu di pos. Nah, awal ceritanya ini, PMI ini sempat bekerja di Kucing. Nah, sempat nikah dengan warga Kucing, tapi karena tidak bisa memberikan keturunan, almarhum ini diusir. Nah, setelah diusir itu, dia ikut orang itu ke Malaysia. DGL. Nah, sempat bekerja, ganti beberapa majikan, akhirnya ketemu bos majikan yang baik ini, sampai meninggal. Ten Cui Fin, anak pertama dari 15 bersaudara ini, sudah merantau ke negara tetangga sejak tahun 1996. Pihak keluarga tahu beliau meninggal? Dia di Facebook, dia terpajang di Facebook itu. Jadi lihat, adik kita lihat, baru tahu. Jika lihat foto KTP-nya kan, kan tahu gitu. Jadi baru tahu ya bahwa beliau meninggal? Nah, baru tahu dia meninggal. Nah, perasaan dari keluarga sendiri, setelah tahu beliau meninggal? Sedih juga kan? Sedih juga. Semenjak kan dulu kan tak pernah ada kabar gitu. Sekarang tahu gitu kan. Jenazah rencananya akan dimakamkan di kampung halamannya di Desa Kapur, Kabupaten Kubur Raya. Dori Spardede, Kompas TV Kubur Raya. Dori Spardede, Kompas TV Kubur Raya.